PEMBICARA 1 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 Dua belas pintu gerbang, tiga pada setiap sisi, dan seorang malaikat pada setiap pintu. Kita berseru, kota itu, kota besar itu, sedang turun dari Allah yang di surga. Dan kota itu turun dengan segala kemuliaan dan kebesarannya yang menyilaukan dan mengambil tempat di atas lembah yang telah disediakan Yesus untuk itu. Tulisan-tulisan permulaan, halaman 415. Ketika nabi itu memandang orang-orang yang ditebus tinggal di kota Allah, bebas dari dosa dan dari segala tanda-tanda kutub, dalam kebahagiaan ia berseru, bersuka citalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan, atau keruntuhan di daerahmu, engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Nabi itu menangkap bunyi musik di sana, dan nyanyian, jenis musik dan nyanyian yang hanya terdengar dalam hayal dari Allah. Tidak ada telinga yang fana yang telah pernah mendengarnya, atau pikiran fana telah membayangkannya. Dengan suara nyaring, mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, seturaku dalam Tuhan. Jika kita hendak berpergian ke suatu negara di dunia ini, kita tentunya berusaha mengetahui segala sesuatu tentang negara tersebut, sebelum kita berangkat ke negara itu. Karena kita ingin bersiap dan bersedia sebelum tiba di negara tersebut. Itu sebabnya Ron Hubuat menyatakan yang berikut ini dalam That I May Know Him, halaman 169, paragraf 2. Kita mengaku sebagai peziarah dan orang asing di bumi, melakukan perjalanan ke tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Jika kita memang hanya sebagai pendatang di sini, berpergian ke suatu negeri di mana tidak seorang pun kecuali orang kudus yang dapat tinggal, kita akan jadikan urusan pertama kita untuk mengenal dengan negeri tersebut. Kita akan menyelidiki dengan seksama persiapan yang diperlukan, tata kerama dan karakter yang harus kita miliki untuk menjadi warga negara di sana. Jadi, kita yang rindu akan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi, maka urusan pertama kita adalah mencari tahu dengan seksama persiapan yang diperlukan untuk dapat tiba di tanah air sorgawi tersebut. Nah, siapakah raja dari tanah sorgawi itu? That I may know him, halaman 169 masih dalam paragraf 2, menyatakan, Jika di tanah air sorgawi nanti kita akan bergaul dengan Kristus dan malekat-malekat yang tidak berdosa, di sini kita harus mendapatkan kelayakan untuk masyarakat seperti itu. Artinya, saudaraku dalam Tuhan, jika di tanah air sorgawi tersebut kita akan bergaul dengan Yesus, anak Allah, serta bergaul dengan para malekat, maka kita sudah harus mulai bergaul dengan Yesus dan para malekat di dunia ini. Sebab Yesuslah Raja kita di negeri perjanjian tersebut. Karena roh nubuat menasihatkan dalam The Review and Herald tanggal 29 November tahun 1881 paragraf 3 berkata, Artinya, kehidupan kita sudah membayangkan kehidupan di tanah air sorgawi tersebut. Kehidupan kita menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah warga negara dari tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi, dan sedang bersiap pulang ke sana. Roh nubuat lanjutkan nasihatnya masih dalam artikel yang sama dan paragraf yang sama, berkata, Perbuatan kita harus sesuai dengan iman kita, dan iman kemudian akan disempurnakan. Kita tidak boleh terlibat dalam pekerjaan persiapan hanya sebagai kewajipan, kebutuhan, tetapi sebagai hak istimewa yang dengan senang hati kita terima. Mereka yang imannya setiap hari diteguhkan dan dikuatkan oleh perbuatan mereka, akan mengenal penyangkalan diri dalam membatasi selera, mengendalikan keinginan yang ambisius, menyeleraskan setiap pikiran dan perasaan dengan kehendak ilahi. Inilah pola hidup warga dari tanah air sorgawi, sebab demikianlah hidup rajanya. Itu sebabnya syarat utama adalah memiliki karakter yang serupa dengan sang raja. Karenanya, saudara ku dalam Tuhan, roh nubuat mengambarkan yang berikut ini dalam The Review and Herald, November 29 tahun 1891, paragraf 4. Tanah air yang kita tuju dalam segala hal jauh lebih menarik daripada tanah kanaan bagi anak-anak Israel. Mereka dipimpin oleh tangan Allah. Kristus sendiri memberi mereka gambaran tentang negeri tempat mereka akan mendapatkan rumah. Namun, apa yang terjadi? Mereka menjadi putus asa saat mata-mata memberitahu mereka tentang raksasa, tentang negeri yang suka berperang, tentang kota yang bertembok tinggi yang harus mereka hadapi. Mereka menjadi ragu dan bimbang dan mengusulkan untuk kembali ke Mesir. Dengan ketidakpercayaan mereka, mereka menghukum diri mereka sendiri dengan penderitaan, penghinaan, dan kekalahan, dan akhirnya mati di padang gurun. Karenanya, masih dalam artikel yang sama, The Review and Herald, November 29 tahun 1881, paragraf 7, roh nubuat menasehatkan, Sejarah anak-anak Israel ditulis sebagai peringatan bagi kita, di mana zaman akhir telah tiba. Kita sedang berdiri seolah-olah di perbatasan kanaan sorgawi. Kita boleh, jika kita mau, melihat ke sisi lain dan melihat daya tarik dari tanah yang indah. Jika kita memiliki keyakinan pada janji-janji Allah, kita akan menunjukkan dalam percakapan dan perilaku bahwa kita tidak hidup untuk dunia ini, tetapi menjadikannya urusan pertama kita untuk bersedia bagi tanah air yang kudus itu. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, Sudraku Dalam Tuhan, agar meskipun kita masih hidup di dunia ini, tetapi pola hidup kita, perilaku kita, karakter kita, sudah menyatakan bahwa kita adalah warga dari suatu tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi, di mana kehidupan kita sudah serupa dengan raja dari tanah air sorgawi tersebut, dan selalu memandang ke negeri seberang, layaknya kita sudah tiba di perbatasan. Tetap setia, Sudraku Dalam Tuhan, jangan bersungut. Yesus datang segera, dan dia telah mempersiapkan sebuah kota untuk kita semua di negeri yang baru nanti. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorgah, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini, tentang sebuah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi, yang kau telah sediakan bagi kami yang setia. Dan oleh karenanya, pengalaman bangsa Israel saat tiba di perbatasan negeri kanaan menjadi pelajaran dan nasihat bagi kami, agar kami jangan jatuh kepada perilaku yang sama. Mereka tidak percaya, mereka bersungut dan mau kembali ke Mesir. Biarlah kami tetap teguh dan setia sampai akhir apapun yang terjadi. Dan kami hidup di dunia ini, layaknya kami sedang bersiap pulang ke tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi, dan kehidupan kami juga sudah berubah. Layaknya kami sudah hidup di sana. Kami hidup bergaul dengan Kristus dan para malaikat, mulai di dunia ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehandakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Terima kasih telah menonton!